Disini kita ketik soal ulangan dan disini kita tinggal copy paste soalnya sobat viewers dan ini dia untuk hasilnya ya disini ada jawaban dari audiens Sebelum lanjut ke video jangan lupa pencet tombol subscribe nya dulu ya dan jangan lupa aktifkan loncengnya Assalamualaikum teman-teman dan kali ini Bicungnya Channel akan memberikan tutorial cara membuat posttest atau soal ulangan di google drive atau pakai google form ya Dan perlu disiapkan disini adalah akun gmail teman-teman siapkan akun gmail dan disini saya sudah login ya teman-teman Langsung saja menuju di titik-titik ya samping sign dan disini saya sudah masuk dan langsung aja di drive ya Langsung ketik folder atau drive saya ambil google formulir disini bisa ada formulir kosong quiz kosong dan disini saya ambil langsung quiz kosong nih teman-teman ya Dan disini tampilannya seperti ini ya formulir tanpa judul dan disini teman-teman ini langsung saja Nah nanti kita tulis atau ketik judul ya jadi teman-teman ya jadi di atas kita ketik judul atau nanti disini langsung saja kita praktekan teman-teman Dan disini ada setelannya setelan ini nanti untuk mengetahuin jawabannya ya Jadi teman-teman pertanyaan tak terjawab ini kalau di centang berarti nanti audience kita akan melihat atau jawaban yang benar Kalau kita aktifkan ini juga nanti audience kita bisa melihat nih Jadi ya teman-teman kalau ini saya non aktifkan dulu ya settingannya ya Jadi teman-teman nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan aja Disini nilai poin juga sama tinggal disesuaikan kebutuhannya Kalau di centang nanti nilai poinnya begitu audience kita untuk ngisi soal-soal pertanyaan dari kita Maka audience bisa melihat nilai poinnya Dan disini setting-settingan yang lainnya nanti bisa dicek aja teman-teman disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya Oke ini saya rasa setting-settingan saya sudah ya Langsung dan disini jawaban karena belum ada jawaban masuk dan soal juga belum dibuat Ini belum ada ya Dan disini langsung saja saya ketik soal ulangan gitu ya Langsung di bawahnya Saya coba ketik soal ulangan Atau disini isilah jawaban yang paling tepat Nah gitu sobat viewers ya Jadi nanti ini akan muncul di post testnya audience kita nih Jadi instruksinya audience kita suruh menjawab soal ulangan Jadi disini saya coba setting dulu password Dimana disini tujuannya agar nanti Tidak semua orang bisa maka akses ini ya Kalau tidak mengetahuin passwordnya ya Dan disini settingnya teman-teman Sebelah kanan itu ada jawaban singkat Jangan pilih pilihan ganda nih Untuk passwordnya Saya pilih jawaban singkat dan disini ada text ya Kita pilih text dan disini berisi Dan disini saya coba passwordnya nih teman-teman Ini saya coba kasih passwordnya Terus sebelah kanannya Disini ada notifikasi Begitu nanti audience kita Saat salah memasukkan password Dan disini kita coba kasih Notifikasi nih buat audience Disini saya ketik password salah guys Coba lagi ya Nah tulisan ini nanti akan muncul di formnya audience kita Begitu mereka salah masukkan password Langsung kunci jawaban sobat viewers Kita copy jawaban passwordnya Disini centang untuk daftar jawaban yang benar ya Terus langsung paste saja password tadi ya Terus sebelah kanan Disitu ada selesai Langsung kita klik aja teman-teman Oke Disini untuk pembuatan passwordnya udah selesai ya Ini jawaban sudah kita kunci juga tadi ya Tuh ya kan Oke kita coba cek Langsung aja kita klik selesai ya Oke teman-teman Disini langsung saja Sebelah kanan atas yang tanda plus Itu untuk menambahkan nanti soal Kalau ini yang paling bawah ini untuk bagian 2 dari judul ya Teman-teman ya Bisa diisi daftar siswa Jadi nanti disini nanti slide bawahnya bisa terlihat Untuk daftar siswa kita Yang akan Mengikuti post test Jadi begitu nanti kita buat listnya Nama-namanya kita buatin Jadi audiens kita bisa memilih Sesuai nama mereka Gitu ya Untuk membuat nama-nama list daftar siswa ini Teman-teman siapkan dulu di word ya Jadi sudah diketik di word Jadi disini tinggal di Copy paste Di bagian soal tadi ya Jadi disini opsi 1 tadi bisa langsung Atau yang di pertanyaan tuh Ya Jadi bisa langsung di Pasta disitu Dan Nanti Pilihannya harus dipilih Untuk checklistnya pilihan ganda Jadi nanti Kita coba Mulai dari soal yang pertama Soal yang pertama ini Saya sudah siapkan dari Word ya Jadi word tinggal di Copy paste aja Disini saya coba bikin Satu soal dulu ya Satu soal Dan disini opsi 1 Berarti nanti Untuk jawabannya nih teman-teman Ya Dan disini tuh Saat saya paste Dari word Ini udah Langsung muncul Jadi teman-teman Tidak usah ngetik Satu-satu lagi ya Jawabannya Dan disini langsung kita kunci Jawaban yang benar Dari Pertanyaan tersebut Setelah itu Langsung kita masukkan Kita mau kasih berapa poin Setiap Soal yang kita kasih Gitu ya Dan teman-teman Disini langsung saja Saya kasih jawaban yang benar Langsung kita simpan Teman-teman Dan disini Langsung klik Selesai Ya Artinya Disini Satu soal Sudah Selesai Kita Buat Oke Lanjut Saya Lanjutkan Ke soal Yang kedua Teman-teman Dan disini Ada Bagian pertanyaan Dan sebelah kanannya Ada Pilihan ganda Ini saya pastikan Untuk Pilihan ganda Lagi ya Dan disini Ada soal Yang kedua Teman-teman Ada soal Kedua Dan Sebelah Bawahnya Itu ada opsi Jadi opsi Disini Untuk Jawabannya Dan saya Tinggal Kopas Dari Word Nah Tinggal copy Paste langsung Muncul semua Jadi nanti Audience kita Tinggal Checklist Sesuai jawaban Yang Menurut mereka Tepat Dan sini Wajib isinya Langsung kita Checklist Diaktifkan Dan disini Kita coba Kunci jawabannya Yang benar Kita isi dulu Jawabannya yang benar Langsung kita simpan Jangan lupa Dikasih Pointnya Teman-teman Nah Pilihan ganda Dan Disini Saya ulang Pointnya Belum Keisi tadi Nah ini Saya ulang lagi Tuh Poinnya sudah keisi Berarti Dua soal Sudah selesai Teman-teman Saya ulang lagi Soal yang ketiga Teman-teman Saya copy paste Dari Word Tinggal Soal yang ketiga Ya Jadi teman-teman Pastinya Sebelum Masukin ke Google Form Teman-teman Sudah siapkan Naskah Soal dan jawabannya Di Word Jadi disini Tinggal copy paste Copy paste saja Nggak ngetik satu satu lagi Teman-teman Dan Saya ulang lagi Untuk opsinya Itu untuk copy paste Jawaban Ya Jadi disini Pilihan jawabannya Langsung saja Wajib isinya Kita Nyalakan Dan Disini langsung Kita cek list ya Teman-teman Untuk jawaban yang benarnya Dan Kita langsung isi saja Dan disimpan Nah Ini jawaban yang benar Dan Langsung Kita isi poin Jangan lupa Langsung klik Selesai Nah Mudah ya Saya coba Buat soal yang Keempat Ya teman-teman Jadi disini Setiap Soalnya Saya kasih Poin 25 Gitu ya Jadi begitu Nanti jawaban benar Semua Nilainya 100 Teman-teman Dan disini Saya Soal yang terakhir Saya kasih Soal yang paling gampang 10 tambah 10 ya Jadi disini Pilihannya ada 5 10 15 20 Untuk sampling Soal saja ya Saya buat yang mudah Dan Langsung Kita coba Check list Jawaban yang benar Kita langsung isi Klik simpan Dan kita Langsung Kasih poin Dan klik selesai Artinya 4 soal sudah Kita selesaikan Ya Jadi teman-teman Ini kita coba Check ulang Ya Disini Kita cek ulang Deskripsi bagian Apa ya Disini Ada 4 soal Deskripsi Nya Tadi sudah Langsung Kita lanjut Untuk memberikan Link ke Audience kita Atau Siswa kita Nah Ini langsung Kita pilih Sebelah kanan Itu ada Kirim ya Jadi Sobat viewers Atau Teman-teman Nanti klik langsung Aja Klik kirim Disini Nah Tampilannya Seperti ini Saya mau Disini ada pilihannya Kirim via email Atau Tautan Dan disini Saya pilih Tautan Dan Tadi formatnya Saya pendekkan saja Dan disini Ada Langsung Bisa di Copy Pass Atau Kita salin Teman-teman Disini Langsung Kita salin Tautannya Dan Bisa Kita share By email Atau Tautannya Kita Kasih Di Group Whatsapp Jadi nanti Buat In Group Whatsapp Atau Bisa Langsung Di Share Ke Yang Bersangkutan Nanti Yang Berkaitan Dengan Soal Soal Yang Telah Kita Buat Ini Oke Teman-teman Setelah Kita share Ke Audience Kita Coba Lihat Review Dari Sisi Audience Kita Langsung Saja Lihat Dari Sisi Audience Dan Ini Saya Pakai Login Akun Satunya Nah Teman-teman Ini Kondisi Tampilan Dari Audience Ini Tadi Kita Coba Kasih Password Dan Setelah Audience Isi Password Langsung Pilih Nama Ini Daftar Nama Siswa Yang Kita Buat Tadi Dan Lanjut Ini Teman-teman Langsung Saya Sebagai Audience Langsung Menjawab Semua Pertanyaan Yang Diberikan Tadi Dan Disini Langsung Saya Coba Kirim Disini Langsung Kita Lihat Bahwa Disini Jawabannya Tadi Ada Tangkapan Jawaban Yang Benar Langsung Di Bawah Setting Dan Teman-teman Nanti Kalau Misalkan Pas Audience Langsung Kirim Langsung Bisa Melihat Poin Itu Bisa Disetting Juga Jadi Nanti Teman-teman Bisa Sesuaikan Poin Pas Muncul Saat Ada Dikirim Datanya Dan Teman-teman Ini Satu Jawaban Saya Balik Lagi Ke Akun Yang Pertama Tadi Yang Kita Bikin Soal Nah Disini Karena Tadi Sudah Satu Jawaban Sudah Dikirim Disini Ada Notifikasi Jawaban Satu Ya Dan Poin Disini Nilainya 75 Ya Teman-teman Dan Nanti Bisa Diteruskan Dicoba Lagi Di Akun Berikutnya Ya Teman-teman Kalau Misalkan Mau Lihat Nanti Kira-kira Poin Yang Berapa Yang Sudah Masuk Ya Jadi Nanti Jawaban Yang Benar Atau Nanti Ada Grafik Juga Bisa Dilihat Teman-teman Bisa Disesuaikan Dengan Kebutuhan Teman-teman Sekian Tutorial Cara Membuat Post Test Atau Soal Ulangan Di Google Form Atau Google Drive Jika Jika Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Aktifkan Lonten Agar Tidak Ketinggalan Update Video Terbaru Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Video